Rumor kisah Asmara Syahrini dan Tommy Suharto begini kata istri rakyat barat. Terima kasih telah menonton! Sebelum dinikahi Reino Barak, Syahrini digosipkan punya hubungan Asmara dengan Tommy Suharto. Mengenai gosip jalinan Asmara mereka, Tommy Suharto sempat mengungkap awal mula hubungannya dengan Syahrini. Diungkap oleh putra mendiang Presiden Suharto itu jika pertemuannya dengan sang biduan terjadi di acara sebuah balapan Supercare. Kebetulan ada perlombaan Lamborghini Club, saya diundang dan saya ikut perlombaan itu, ungkap Tommy. Adik dari Bambang Triatmojo tersebut menjelaskan jika dirinya hanya mendatangi acara yang dipenuhi oleh para artis. Karena cuma selebriti hanya show lagi tuh, kebetulan saat itu saya gak finish karena kerusakan di kendaraan sambungnya. Merespon soal isu tersebut, Syahrini pun sempat disinggung soal hubungannya dengan Tommy Suharto. Tetapi jawaban yang dikeluarkan pun tidak terduga Syahrini seperti enggan membeberkan kisah masa lalunya dengan Tommy. Emmm ada pertanyaan lain gak? Ungkapnya. Diucapkan sang biduan kedekatannya saat dulu dengan Tommy merupakan privasi. Aku sering bilang kalau itu privasi sekali, aku gak mau share dulu biarkan itu menjadi privasi aku. Kapan-kapan aku share perangnya. Tetapi jejak digital lainnya memperlihatkan jika ketika bertemu dengan Tommy Suharto, Syahrini langsung dibikin grogi. Ketika sosok yang memiliki julukan Inces ini bersaleman dengan sang pangeran cendana, ia tiba-tiba terpleset dengan tingkahnya yang memperlihatkan kejanggungan. Ngomong-ngomong soal grogi tadi kenapa bisa terjadi ya? Ah biasa aja ujarnya. Walaupun begitu Syahrini mengaku senang bisa bertemu dengan Tommy. Saya mau santai hari ini senang bisa bertemu sama Mas Tommy. Tandasnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.